Dan disini terlihat ya Novia yang sangat kaget karena Mama Esti menelpon Pak Arjuna marah-marah Dan disini terlihat ya Mama Esti yang sangat ketakutan bahkan gak berani membukain pintu Dan disini Novia pun bisa mendengar ya suara gedoran pintu dan suara teriakan Pak Arjuna Dan tentu saja Novia langsung panik banget ya mendapat telpon dari mamanya dan mendengar suara Pak Arjuna Apalagi mendengar suara mamanya yang merasa sangat ketakutan Dan tentu saja mendengar suara mamanya yang merasa ketakutan si Novia jadi semakin panik Lagi mendengar suara Pak Arjuna yang sepertinya memang lagi sangat marah Dan disini Novia berusaha menenangkan Mama Esti dan Novia pun segera pulang Dan kemudian Novia memberitahu hal itu kepada Jeffrey tentunya Jeffrey pun jadi kaget ya Dan rasanya Jeffrey benar-benar gak percaya karena tadi barusan dia ketemu sama papanya semuanya berjalan baik Kamu yakin? Iya aku denger sendiri kok papa manggil-manggil aku Dan sekarang suasana semakin menjadi sangat panik Disini Novia dan Jeffrey pun segera pulang Kak Arjuna langsung pulang aja ke rumah ya Dia tentunya pulang sambil kehiranannya karena mereka gak tau apa sebenarnya yang sedang terjadi Ini-ini aneh banget soalnya tadi papa bilang katanya dia Dia tentu saja karena mereka merasa semuanya sudah membaik Tetapi kenapa tiba-tiba Pak Arjuna menjadi murka Bahkan mau minta mawas sama kak Aku juga gak tau kak Aduh-aduh udah deh Jeffrey gak usah dibahas disini Segera masuk mobil dan pulang ke rumah Yaudah kita pulang sekarang ya aku panik banget ya Oke 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 ayo ayo Yaudah Bang Novia pulang sekarang Jangan nanti-nanti mamamu dalam keadaan bahaya buruan Novia Aduh-aduh Dan tentunya kalian pasti makin penasarannya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Kamis 27 Juli 2023 Dan ternyata ini semuanya adalah ulah dari Michael Ya semoga saja nanti mereka semua cerdas ya Dan langsung ke kantor polisi menanyakan siapa sebenarnya yang melaporkan hal ini Dan semoga jangan ribut-ribut duluan deh Jadi mendingan tabayun dulu ke kantor polisi ngecek siapa yang ngelaporin ya Yaudah deh gitu aja Dan jangan lupa nantikan trailernya yang akan tayang pada siang ini atau sore hari nanti Sabar ditunggu ya Terima kasih dan bye-bye Bye Terima kasih.